hai 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 kita mungkin seperti apa Amar ya mungkin kalau sehari-hari ya kuliah online pagi masukkan kuliah juga online sekarang ya nggak ada kerjaan lain sih mahasiswa paling cuman baca yang nge-game ya kegiatan sehari-hari di rumah biasanya di asrama ini selain aktivitas lain barangkali ya aktivitas lain ya buat keluar juga enggak kan ya nggak bisa ya mungkin ya semua aktivitas sekarang di rumah di oke siap baik Amar kalau apa mungkin belum bisa apa namanya mudik baru kali ini ya atau seperti apa Oh iya kebetulan Amar mahasiswa baru di Universitas Winsunan Gunung menjadi jadi ini tahun pertama Amar buat ya gimana Ramadhan pertama tanpa orangtua nggak bersama orangtua dan juga ya mungkin lebaran pertama yang sedih juga sih nggak bisa kumpul bareng sama orangtua ya siapa sih yang nggak pengen kumpul sama orangtua orangtua juga bilang gitu ya bang pertahanan ya stay jadi sana yang terbesar saya untuk nggak mudik itu karena saya takut bisa saja bisa saja saya ini menjadi carrier ya membawa virus bagi orangtua karena kebetulan orangtua saya kan ada kayak penyakit bawaan gitu asma saya takut karena diawal-awal itu kan merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang kalau terkena virus corona ini dan itu bisa berbahaya bagi orangtua saya itu salah satu alasan saya kenapa saya lebih memilih menahan diri selain dengan karena kondisi selain dengan mengikuti kebijakan pemerintah ini juga saya lakukan demi menjaga kesehatan orangtua saya yang ada di rumah siap berarti bisa dikatakan baru kali ini ya mungkin tidak ke apa tidak pulang kampung atau mudik ke Aceh bisa bisa dibilang baru kali ini saya ramadhan dan puasa Idul Fitri itu disini siap-siap ada berapa banyak sih mahasiswa Aceh yang tinggal di asrama ataupun di Bandung untuk mahasiswa Aceh yang tinggal di asrama Aceh sekitaran 15 orang gitu kebetulan dari 15 orang itu udah ada yang pulang ke kampung itu sebelum Corona ini gitu sekitaran bulan Februari sama awal Maret gitu untuk mahasiswa Aceh yang ada di Bandung secara secara keseluruhan itu kemarin ada undangan untuk pelantikan Ketua Ikapa yang baru undangannya sekitaran 300 orang itu itu keseluruhannya mungkin bisa sampai 500an untuk mahasiswa Aceh yang ada di Bandung tersebar di ini ya seluruh Bandung baik dari S1 maupun S2 atau S3 itu yang tercatat di Ikapa Jangan lupa like, share dan subscribe